Hai 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 semuanya kembali lagi bersama saya di ide modal kecil kali ini langsung ke intinya membuat rentengan aksesoris serba 2000-an ya proses yang pertama adalah membuat gantungannya atau rentenganya ya ini bahan dasarnya adalah sepanduk bekas yuk kita gunting jadi 7 bagian nah teman-teman jumlahnya ini tergantung dengan keinginan kita ya Nah di gantungan kali ini saya hanya membuat satu rentengan itu sejumlah 30 piece 30 piece saja ya Nah jadi tidak perlu besar-besar Oke dia 1234567 dan sudah selesai kita masuk ke tahap yang kedua tahap kedua hati kita susun kita susun atau perkiraan berapa piece muatnya Nah jadi hati-hati teman-teman jangan langsung step plus dulu takutnya nanti jumlah akhirnya tidak sesuai dengan keinginan kita kan bingung kita taruhnya kalau sudah penuh nah Maka harus diperhatikan atau paling nggak dikira-kira dulu deh isian piece nya ini sebesar apa supaya tidak keliru dan salah ukuran nah ini jadi supaya nanti jumlahnya itu bisa full 30 piece tidak lebih dan tidak kurang jadi semakin padat terlihatnya semakin menariknya ya Oh ya di bisnis modal kecil kali ini bedanya adalah kalau rentengan orang lain itu rata-rata adalah mainan anak-anak tapi rentengan saya itu menggunakan aksesoris wanita Hai nah jadi ini adalah salah satu inovasi saya ya agak sedikit berbeda karena mainan atau rentengan permainan itu sudah banyak beredar di pasaran ya Nah eh supaya teman-teman ketahui Hai satu bis di rentengan ini itu harganya bervariasi ya untuk modalnya ada yang modal 500 rupiah sampai selesai dengan 1000 rupiah jadi beda-beda ya teman-teman ya tapi kita pukul rata nantinya dijual 2000 rupiah ingat teman-teman ketika taruh harga kita sesuaikan juga ya Apakah sesuai kita menjual 2000 rambut dengan barang yang seperti itulah ya atau tidak gitu ya oke Hai Nah ini kita sudah mulai susun dah hampir selesai ya Hai nanti macam-macam teman-teman aksesoris yang saya taruh disini dari mulai ikat rambut gelang jepit rambut kaca mini sisir dan lain sebagainya tapi rata-rata itu tadi yang saya sebutkan nah jadi buat teman-teman yang ingin mulai usaha ini jangan ragu-ragu ya karena modalnya cukup kecil nah rata-rata kalau kita buat rata-rata nih ya rata-rata satu bisnya itu 1000 kalau 30 bisnya kan 30.000 tuh nah berarti kita untungnya setengahnya ya teman-teman nah ini kita sudah masuk ke tahap yang kedua penstablesan tadi udah susun Oh berarti pas dilihatnya padat dan menarik tidak ada rongga lagi baru deh kita seta plus oke sambil status kita urutkan lagi kira-kira posisinya yang pas yang sebelah mana oke ikutin terus videonya ya sampai akhir ya oh ya teman-teman jangan lupa di like komen dan subscribe ya supaya makin banyak ide-ide usaha yang bisa saya share ke teman-teman gitu nah kemarin ada juga pertanyaan nih Bagaimana cara membagi keuntungan dengan warung-warung yang kita titipi nah rata-rata teman-teman eh pergantungan itu rata-rata pembagian keuntungannya adalah 200 rupiah sampai 500 rupiah gitu ya jadi atau ketika teman-teman ingin gampang menghitung ya begini saja perpisnya itu dari teman-teman adalah 1800 rupiah untuk rentengan 2000 nah itu tinggal dikalikan sejumlah piece yang ada di gantungan teman-teman jadi untuk pedagang yang kita titipi keuntungan yang mereka dapat adalah sekitar 200 rupiah per piece gitu oke nah ini kita sudah mulai nah nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan mungkin silahkan ditanyakan di kolom komentar ya atau teman-teman ingin tahu nih ingin request ide-ide modal kecil lainnya atau usaha yang ingin temen buat nanti bisa request nanti saya akan bisa carikan video-video atau saya akan bertanya langsung kepada para pedagang sesuai dengan keinginan teman-teman jumlah modalnya sampai dengan keuntungannya Hai nah keuntungan ini ya kita jual gantungan gini unturnya luar biasa ya ya tapi ya ingat kita harus tetap sabar karena setiap usaha itu pasti akan ada tantangannya masing-masing itu kadang kalau kita titip ke warung-warung banyak juga warung yang menolak tapi ya pasti setiap usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya ya yang penting kita tabah sabar dan terus berjuang gitu ya teman-teman ya Oke renteng kita sudah hampir selesai yang terakhir ini tinggal staples sisir Hai nah temen-temen jangan pelit ya kasih juga barang-barang yang besar-besar supaya pembelinya tertarik begitunya Oke mungkin itu saja inspirasi saya hari ini yang bisa share ke teman-teman jangan lupa di like comment dan subscribe siu bye-bye hai 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 hai